Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Alia Alia Cang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan trik atau tip tentang melakukan edit logo madrasah di simpatika ada pelanggan-pelanggannya sebagai berikut yaitu kita masuk di alaman admin simpatika admin madrasah yang di edit di simpatika kemudian kita cari fitur profil kemudian klik info madrasah kita lihat kemudian kita klik icon pensil di sebelah logo sekolahan yang masih kosong untuk melakukan edit logo kemudian pilih file logo sekolahan yang sudah disiapkan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan kemudian klik unggah dan kemudian simpan ada pun cara praktiknya simak video ini sampai selesai sebelum menunjukkan video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya mendapat video video teradet dari saya ya ya mari kita mulai pertama-tama kita masuk di akun simpatika kemenek.co.id ya kemudian kita klik admin ya setelah klik admin kemudian kita ke profil ini ya ini dari fitur profil kita klik kemudian ke kita info madrasah ini ya kita klik lihat info madrasah kemudian disini ada logo ya kita klik edit nah ini disini ada perhatian file yang dapat diunggah adalah file jpg, png, dan kif dengan ukuran maksimum maksimum ya yang diizinkan 166 x 100 x 166 pixel ya coba kita ini sebelum saya edit ya coba kita cari logo yang belum saya edit mau atau tidak kalau tidak nanti kita sertakan cara editnya ini bng ini fiktionnya besar sekali ya ukuran file logo yang melebih ukuran 200 kb oke kita edit saja kita ke photoshop ya mau nggak mau kita harus edit kita new new layar kita klik kemudian disini kita ukurannya 166 x 166 ya rasanya 73 aja biasa ya klik nah ini kecil selama kecil sama kecil ya setelah itu kita kita masukkan logo tadi logo yang tadi kita masukkan yang bng setelah itu ya caranya kalau belum seperti ini kita klik ini ya magic layer kita klik kemudian kita klik ini magic exercise kemudian kita klik yang warna putih supaya bng kemudian gambarnya ini kita klik kiri kemudian kita arahkan ke layer yang tadi yang sudah kita atur kemudian kita lepaskan nah seperti ini kemudian kita berkecil zoom in zoom out ya kita pasangkan seperti ini kebesaran ini sudah ya kita klik oke setelah itu kita ya ini ada backgroundnya kita ini ada gambar mata kita klik nah untuk gambar mata seperti ini bng kalau begini ada backgroundnya putih kalau backgroundnya mau kita buang kita gambar matanya kita klik oke setelah itu kita klik file di atas itu kemudian kita save as kemudian kita mencari formatnya yang bng saja kita klik ini bng setelah itu kita kasih nama logo mi logo mi simpatika gitu ya karena mau di upload di simpatika jadi kita save kemudian kita masuk ke tadi ya coba kita upload apakah sudah bisa ini ya logo mi simpatika ini tadi ini sudah kita ukurannya sudah sesuai 1 166 x 166 kita klik open open nah ini mau bunga nah ini sudah ya kemudian kita refresh coba apakah sudah berhasil nah ini sudah ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi bapak ibu semua dan jangan lupa like dan subscribe channel yang dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax